Pesulap yang dikenal dengan nama Pesulap Merah menjadi viral, mendadak viral setelah menantang Gus Samsudin untuk membuktikan teknik sulapnya. Jadi, Pesulap Merah ini membongkar teknik sulap palsu yang dilakukan oleh Gus Samsudin saat hadir ke podcast Deddy Corbusier waktu itu. Pesulap Merah mengaku kalau keris istimewa yang kerap dipakai dukun dengan sebutan sebagai keris petir. Menurutnya, keris itu sering dipakai dukun sebagai alat pembersihan. Dan banyak dukun yang menggunakan keris dengan tombol remote. Hmm, keris tapi ada tombol remote-nya ini ya. Dia mengatakan biasanya para dukun menggunakan kain warna putih untuk memencet tombol keris itu sehingga orang yang datang ke dukun tidak mengetahuinya. Pesulap Merah kemudian mempraktikan cara kerja keris petir dengan mengarahkan ujung keris ke bagian tubuh yang seolah-olah itu adalah tempat pasien terkena santet. Jadi, ujung keris itu dibuat menyala sebagai penanda kalau oh titik ini yang kena santet ini di tubuh seseorang gitu kan. Jadi, yang namanya Pesulap Merah ini mendadak viral setelah dia bersama timnya lantas mendatangi pada epokan milik Gus Samsudin. Dan kedatangannya malah justru diwarnai cek cok dengan kuasa hukum Gus Samsudin. Aneh juga ini orang ya. Oke, lantas langsung bertanya-tanya nih. Siapa sih Pesulap Merah ini yang pakaiannya serba merah itu kan yang viral di IG, viral di TikTok gitu kan. Jadi, dia itu bernama Marshall Radival. Dia adalah sosok yang lahir di Tangerang pada tahun 95 dan sekarang berusia 27 tahun. Dia juga masih kuliah. Marshall memiliki hobi sulap sejak duduk di bangku sekolah hingga memutuskan untuk melakukannya secara profesional. Dia lalu bergabung dengan Tangerang Hipnotis Community untuk mengasah kemampuannya sebagai pesulap agar bisa lebih hebat. Nama Marshall Radival ini menjadi populer dengan sebutan Pesulap Merah. Dia semakin populer setelah tampil di podcastnya Deddy Corbusier di tahun lalu. Lalu pada tahun 2019 sebelumnya, Marshall juga pernah mengikuti Magicomics sebagai peserta. Jadi, Magicom adalah program TV di mana para pesulap berbakat dari banyak penjuri Indonesia tampil di hadapan juri profesional dan penonton. Namun, guys, ada yang menarik di akun Instagram pribadinya. Yakni pada kolom bio-nya tertulis Pawang Dukun atau Paranormal. Kini dia dikenal sebagai sosok YouTuber dengan konten yang membongkar ilmu sulap. Nah, gak tanggung-tanggung nih, YouTube-nya aja udah punya subscriber sebanyak 1,6 juta subscriber. Itu dia sosok pesulap merah. Kamu bisa mengikuti Instagram-nya di atmarcelradival1. Sampai jumpa di video selanjutnya.